4.38 Favi Rahman Arsyad dari Julio Frost Racing Team DKI Jakarta 4.70 Kenzi Armagan dari Julio Frost Racing Team Jawa Barat Dan 4.93 Yosua Vilbert Cahyono dari Team HDM DKI Jakarta Para driver seruki mereka mulai membangsuki lintasan Untuk melakukan What up satu putaran dari jalan-jalan provider rookie Dimana dari hasil qualifying time trial yang sudah dilakukan pada hari kemarin Favi Rahman Arsyad yang berhasil mencatatkan waktu tercepat pertama Dan di posisi kedua terbaik tercepat kedua Yang ditempatnya Yosua Vilbert Cahyono Selanjutnya ada Kenzi Armagan Widian Moko Tercepat ketiga dan tercepat keempat yang ditempat oleh Fahreza Putra Perbada Selanjutnya ada Divo Hafiz Bari Setelah berhasil meraih tercepat kelima dan Muhammad Hesha Rabin Tercepat kenap ada James Albert Tercepat ketujuh dan Nabila Irda Adini Berada di tercepat delapan Itulah delapan drivers Hasil dari qualifying practice Yang sudah dilakukan pada hari kemarin Dimana Favi Rahman Arsyad Yosua Vilbert Cahyono Yang tentunya nanti akan berada di posisi terdepan Dari jalannya formation rolling start Dan kita lihat saja papan selalu dalam formation lab Yang sudah diperlihatkan oleh petugas Para drivers mereka sudah mulai mengurangi kecepatan go-cut mereka Untuk mulai membentuk barisan Ataupun juga mulai membentuk formation lab Formation rolling start Yang akan dilakukan oleh para driver rookie saat ini Masih bersama Ishak Rokam Indonesia 2024 Tentunya pada putaran kelima Untuk anda sahabat karting Dimana pun anda berada Dan tentunya saya ucapkan selamat menyaksikan Untuk jalannya free final rookie Kita nantikan bersama sahabat Kembali Oh Nampak kali ini kita lihat Bagaimana lampu start Yang masih menyala ketika tadi Race director Melihat formation lab yang belum begitu sempurna Untuk bisa Start dilepas Dan tentunya mereka harus kembali melakukan Formation lab ulang Dan kita lihat kembali papan selalu Formation lab yang sudah kembali diperlihatkan oleh petugas disana Pada drivers mereka mulai kembali membentuk barisan formation rolling start Fabir Rahman Arsyad Yosua Vilbercahyono Pada barisan pertama Di barisan kedua ada Kenzi Armagan Widyat Boko dan Fahreza Putra Permana Dan di barisan ketiga yang ditempat oleh Divo Hafid Jepari dan Muhammad Resha Raffi Atalah Dan di barisan keempat ada James Albert Batumaran dan Nabila Irda Andini Saat ini tentunya kondisi cuaca di Sentul Karting Internasional circuit Bogor Jawa Barat Panas cuaca pada hari ini 1,7 derajat Celcius Baik kita nantikan kembali saat ini Kembali sudah dilepas Saudara-saudara sekalian 8 drivers mereka sudah mulai memasuki di tikungan kedua Berhasil melewati tikungan pertama Dengan sangat baik sekali Kita nantikan saja Oh 2 drivers 2 drivers Namanya mereka sulit untuk bisa mampu mengendalikan ketiga akan memasuki di tikungan keempat 2 drivers disana Siapa saja mereka sangat disayangkan sekali Terlihat nanti bagaimana kekecewaan Dari salah satu drivers yang Berasa sangat kecewa sekali Kita nantikan saja Dimana Satu drivers disana Dari tim HDM Dari tim HDM Nampaknya Apakah James Albert Atau juga Wilbert Sahyono James Albert nampaknya James Albert nampaknya tadi Yang keluar dari Racing League Dan tidak bisa lagi untuk Melanjutkan jalannya free final kali ini Untuk kelas rookie Yosua Wilbert Sahyono Yosua Wilbert Sahyono James Albert Jika Lairda Andini Saat ini belum nampak Di antara satu pas Gini lap yang pertama Fafir Rahman Arsyad 4 drivers di grup yang pertama Fafir Rahman Arsyad Lidik berada pada posisi pertama Dikuti Divo Hafiz Bari Divo Hafiz Bari Baru saja melakukan percobaan Tetapi Dengan begitu cepat Fafir Rahman Arsyad Menutup ruang Yang sempat terbuka 4 drivers di grup Yang pertama Fafir Rahman Arsyad Divo Hafiz Bari Kenji Arbagan Dan Fahreza Putra Perbana Dikuti Mohamed Hesha Rafi Atal Yang berada Di kelima Perusahaikan perebutan Posisi pertama Yang saat ini Masih terus berlangsung Di perebutkan oleh 4 drivers Di grup yang pertama Fafir Rahman Arsyad Sejauh ini Dia masih cukup aman Cukup nyaman Berada pada posisi pertama Berusaha untuk mencoba Terus Bisa Mengoptimalkan setup Mesin gokartnya Dengan Baik Sejauh ini Fafir Rahman Arsyad Nampaknya dia Masih belum berhasil Untuk bisa Memperlebar jarak Dengan Divo Hafiz Bari Yang terus menempel Ketan Pada posisi kedua Begitupun Kenji Arbagan Widiat Pogo Yang berada pada posisi ketiga Dan juga Pak Reza Putra Perbana Yang berada Di posisi keempat Saat ini Pergerakan yang sangat Begitu cepat Dari Divo Hafiz Bari Bagaimana dia Terus berusaha Untuk Bisa mengambil Ali Posisi pertama Dari Fafir Rahman Arsyad Masih belum ada Terlihat pergeseran posisi Dari empat drivers Di grup yang pertama Fafir Rahman Arsyad Fafir Rahman Arsyad Terus berusaha Terus berusaha Terus berusaha Masih ada Fafir Rahman Arsyad Fafir Rahman Arsyad Masih cukup aman Mendominasi Jalannya Fafir Rahman Arsyad Saat ini Saat ini Lidik berada Pada posisi pertama Fafir Rahman Arsyad Masih Sangat sulit Sekali Tentunya Bagi Divo Hafiz Bari Untuk bisa Mampu mengambil Ali Pada posisi Pertama yang saat ini Masih di tempat Dari Fafir Rahman Arsyad Bagaimana Fafir Rahman Berusaha Untuk mencoba Kembali Memperlebar jarak Lap by Lap Sejauh ini Yang dilakukan oleh Fafir Rahman Arsyad Bagaimana Dia Untuk bisa Mengamankan Posisi pertamanya Dan Bisa memperlebar jarak Dengan Divo Hafiz Bari Yang berada pada Posisi kedua Tetapi Sejauh ini Masih belum berhasil Fafir Rahman Arsyad Ia pun harus Bisa Melakukan Defense Sejauh ini Defense yang sangat Baik sekali Dari Fafir Rahman Arsyad Dan juga Pergerakan Dari Enam lab Yang sudah Dilalui Fafir Rahman Arsyad Dibada Dipo Hafiz Bari Yang belum berhasil Untuk bisa Mengambil Ali posisi pertama Walaupun tadi Sempat Pada lab-lab sebelumnya Sempat ada Persaingan Sempat melakukan Percobaan Dipo Hafiz Bari Tetapi Belum membuahkan Hasil Dan kali ini Dipo Hafiz Bari Nampaknya Dia masih Berusaha Untuk mencoba Melakukan strategi Bagaimana Untuk bisa Mampu Melewati Dan juga Melakukan Overtech Terhadap Fafir Rahman Arsyad Dan Kali ini pun Kita lihat kembali Bagaimana Dipo Hafiz Bari Sudah berhasil Mampu Memangkas jarak Dengan Fafir Rahman Arsyad Ketika 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 Dipo Hafiz Saat ini Masih belum bisa Memberikan Tekanan Atau juga Untuk bisa Melakukan Percobaan Kepada Fafir Rahman Arsyad Kita nantikan saja Di mana saat ini Memasuki dari Sisa perjalanan Dua Lab akhir Bagi Fafir Rahman Arsyad Dan juga Dipo Hafiz Bari Dua Panggilan kepada Saudara Iwan Ditunggu Di Sputener Pada Bab Iwan Ditunggu Bapak Eris Di Sputener Terima kasih Last lap Last lap Tentunya Dari Jalan Free Final Rookie Saat ini Fafir Rahman Arsyad Jemari Dan Kenji Armagan Wintiyad Boko Begitulah Fahreza Putra Permana Dan Muhammad Hensher Raffi Atalan Tiba Driver Siang Masih Tersisa Dari Jalan Free Final Untuk Setelah Rookie Fafir Rahman Arsyad Sejauh ini Nampaknya Dia masih Sangat sulit Sekali Membuat Kesulitan Dipo Hafiz Bari Dari pergerakan Yang sangat Begitu Luar biasa Sekali Bagaimana Begitu Konsisten Jalannya Free Final Yang dilakukan Oleh Fafir Rahman Arsyad Dia Memimpin Sejak Sejak Dilepas Memimpin Sejak Lep pertama Dipo Hafiz Bari Tanti Sempat Memberikan Percobaan Tetapi Memang Sangat Sulit Bagi Dipo Hafiz Bari Untuk bisa Mampu Melakukan Overtake Mengambil Ali Posisi Pertama Dari Fafir Rahman Arsyad Dan ini Kesempatan Terakhir Bagi Dipo Hafiz Bari Di sisa Tiga Tinggungan Terakhir Beberapa Saat lagi Ceket Flag Menikibarkan Dan Finish Di posisi Pertama Fafir Rahman Arsyad Fafir Rahman Arsyad Dari Julio Cross Racing Team Jakarta Finish Di posisi Pertama Diikuti Dipo Hafiz Bari Dari BIRT Motorsport Jawa Barat Finish di posisi Kedua Finish di posisi Ketiga Di tempat Kenzi Armagan Dari Julio Cross Racing Team Jawa Barat Dan Finish di posisi Keempat Yang di tempat Fahreza Putra Permana Dari BIRT Motorsport Jawa Barat Finish di posisi Kelima di tempat Pohabat Hesha Ravi Atala Dari Shadop Motorsport DKI Jakarta Itulah Lima Drivers Rookie Mereka yang Sudah berhasil Menyelesaikan Sepuluh Lap Dari Jalannya Final Rookie Saat ini Kita akan Memasuki Dari Jalannya Hit Shifter 150 Terima